Kaya memiliki materi yang sumbernya jelas dari hal-hal yang halal. Dari mana dalilnya Ustaz? Bisa gak dijelaskan kepada kami? Bukankah orang miskinnya muslimin lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum orang kaya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis suhi, saya akan menjawab iya. Dan ulama merincikan kenapa orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga? Karena hisap mereka lebih cepat. Bukan berarti mereka mengalahkan orang-orang yang kaya. Sampai ulama berserisih pendapat dan ujung-ujungnya paling banyak pendapat tentang masalah mana yang lebih afdal? Orang kaya yang suka bersyukur dengan orang miskin yang suka bersabar. Mana yang lebih afdal posisinya? Ujung-ujungnya adalah mereka menemukan ternyata orang yang kaya bersyukur lebih afdal daripada orang yang miskin sabar. Dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya fadilah. Tapi disini ternyata ada hal yang luar biasa yang kadang-kadang luput dari kaum muslimin. Saya jelaskan beberapa dalil ikhwas kalian. Tentu ini bukan menyalahkan teman-teman kita yang miskin, tidak. Karena anda miskin pun bisa mengubah nasib. Karena miskin itu masuk dalam takdir ikhtiar. Masuk dalam takdir ikhtiar. Itu potensi. Allah berikan waktu kita sama semuanya. Ya, samanya itu adalah 24 jam. Dua-duanya semua punya mata, dua. Punya kuping, dua. Tangannya, dua. Kakinya, dua. Semua punya potensi yang sama. Waktunya sama-sama 24 jam. Sama-sama lahir dari rahim seorang ibu. Kenapa kok ada orang yang maju dan ada orang yang tidak maju? Ini yang butuh kita, ya, korek. Apa kira-kira rahasianya? Apa kira-kira rahasianya? Kira-kira dalam Islam, banyak sekali dalil yang mendongkrak kita untuk menjadi orang yang sukses. Dunia dan juga akhirat. Saya angkat pertama misalnya dalilnya. Ulama mengatakan rukun Islam itu ada lima. Semuanya wajib. Tetapi lima rukun Islam ini dari syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Semuanya wajib cuma dibagi tiga lagi oleh para ulama. Yang pertama adalah, wajib tidak ada toleransi di situ. Tampaknya pasti kafir. Itu adalah syahadat dan sholat. Ini jelas. Mutlak. Syahadat tanpa syahadat, seseorang itu dikatakan kafir. Dia tidak syahadat. Oleh syahadat, dia jadi muslim. Kecuali lahir dalam keadaan Islam. Berarti dianggap sudah terwariskan dari orang tuanya. Kerana otomatis orang tuanya akan selalu mengajarkan kepadanya masalah syahadat. Kalau masalah sholat, ia meninggalkan secara pembangkangan. Sebagaimana ulama mengatakan hukum, tarkus salah, amdan wajah, dan sengaja dan membangkang, itu kufur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Yang kedua ikhwatan akhwatan sekalian, Rahimunurahimakumullah adalah, Rukun Islam yang wajib, Tapi masih bisa diganti di waktu yang lain. Kalau orang itu punya udhur syari'i. Wasa Ramadhan. Kita tahu kalau orang musafir, sakit, wanita haid, Dan seterusnya, ada udhur-udhur syari'i masih bisa diganti. Tapi harus diganti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Gantilah di hari-hari yang lain. Ada toleransinya. Yang ketiga yang jadi saksi bahasan kita. Wajib tapi bagi yang mampu. Zakat dan haji. Perhatikan apa kata para ulama. Banyak orang Islam salah faham dengan dua rukun ini. Pada saat mereka tidak punya pendapatan, Mereka tidak capai nisab atau haul. Nah nisab terutama secara khusus, Masalah hartanya tidak mencapai 85 gram emas. Dalam satu tahun masa penyimpanan harta, Dia menganggap dirinya tidak akan pernah perlu memikirkan masalah rukun Islam ini. Gak usah pikir zakat deh. Saya tiap tahun biar terima zakat saja. Ini pemahaman yang salah. Oh kalau pergi haji biayanya mahal. Yaudah saya kayaknya gak ada pendapatan gaji saya cuma sejuta sebulan, Dua juta sebulan kayaknya saya gak mungkin pergi haji deh. Biayanya sampai 70-80 juta kalau NH plus. Maka mungkin saya tidak akan pernah haji. Ini pemahaman yang keliru sekali. Karena dia akan memvakumkan dirinya, Dan tidak mau mencapai target itu. Padahal sebenarnya seorang Muslim kata ulama wajib baginya. Minimal niat. Mengatakan ya Allah mudah-mudahan satu waktu berdoa kepada Allah, Saya dari tadinya menerima zakat, memberikan zakat. Bukan mustahil Allah ganti keadaannya. Lalu dia ikhtiar memasang program. Kalau tahun ini saya terima zakat, tahun depan saya ingin memberikan zakat. Dengan niat yang salih, niat yang baik. Maka akan Allah SWT mudahkan jalannya. Dan dia juga akan menjadikan atau mengatur program-program agar bisa mengeluarkan zakat. Tahun depan boleh bisa, tahun depannya lagi. Yang penting ya Allah jangan buat saya meninggal kecuali saya sudah mengeluarkan zakat. Itu sebuah niat yang tulus. Begitu pula dengan haji. Ya Allah sebelum saya meninggal, saya ingin mengeluarkan haji. Tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi. Mulai menabung. Allah SWT berkahi. Berapa banyak orang yang menabung ikhwah-kuhwat sekalian? Subhanallah dananya baru 10 juta. Tapi karena ada temannya, ada kerabatnya yang tahu dia nabung untuk haji. Lalu dilengkapkan pada tahun depannya. Sudah kamu pergi haji, saya biayain selebihnya. Itu banyak terjadi. Akhirnya kan terpenuhi rukun Islamnya dengan niat dan tekad yang baik. Ini penting sekali. Dan ini sekaligus mendobrak pemahaman umat Islam bahwasannya lebih baik dalam keadaan miskin dan susah daripada keadaan kaya. Ini pemahaman yang salah. Dan anda semua mampu untuk keluar daripada belenggu itu sebenarnya. Kau muslim, menatakan kita lihat bagaimana keadaan para sahabat. Yang luar biasa kehidupan mereka dipenuhi dengan kegembalapan, kekayaan dunia. Yang terjelas sumber dari yang halal. Dan juga bagaimana mereka melakukan atau mengeluarkan harta tersebut untuk agamain dan untuk meraih surga dengan harta tadi. Dalil yang kedua ikhwah-kohwat sekalian tentang masalah pentingnya orang menjadi orang yang kaya sebenarnya. Punya pendapatan, kaya ini relatif ya. Bukan berarti orang sudah punya triliunan rupiah. Kaya itu ulama berikan definisi adalah orang yang sehat badannya. Kemudian punya pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan dia dan juga bisa mengeluarkan untuk sadaqah. Itu sudah kaya namanya. Karena dia sudah punya pendapatan untuk keluarkan. Jadi dia sudah tidak butuh bantuan orang. Itu namanya kaya. Jadi ini relatif. Jangan difahamin berarti ustaz tuntun supaya kita jadi seorang miliarder. Bukan itu maksudnya. Tapi anda sudah punya pendapatan yang mencukupi hidup anda dan bisa reluasa membantu orang lain. Walaupun sebatas kemampuan kita. Itu sudah kaya namanya. Sebuah hadis Bukhari bahwasannya telah datang sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi SAW. Sebagian mereka datang lalu berkata ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kami yang kaya. Banyak sekali di Madinai. Mereka mengalahkan kami dari sisi pahala. Mereka. Kami sholat. Mereka sholat. Kami puasa. Mereka puasa. Kami mengerjakan apa saja. Kegiatan berjihad. Mereka berjihad. Artinya mereka melakukan apa yang kami lakukan. Semua dapat pahalanya sama. Tapi mereka mengungguli kami. Karena mereka bersodakah dengan harta mereka. Kami gak punya itu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami. Perbuatan amal. Yang kalau kami kerjakan. Kami bisa menyayangi mereka. Dari pahala sholat-sholat mereka itu. Kata Nabi SAW. Bacalah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 35. Allah ber-33. Hadis ini kebetulan. Tidak dikaitkan dengan masalah sholat. Umumnya gitu kan. Sebagaimana ada hadis yang serupa pernah Fatima. Meminta kepada Nabi SAW. Untuk diberikan seorang pembantu. Untuk membantu beliau. Lalu kata Nabi SAW. Wahai Fatima. Maukah saya ajarkan kepada kamu. Perbuatan yang mengalahkan pembantu itu. Mengalahkan. Menghilangkan rasa capekmu. Bacalah Subhanallah 33. Alhamdulillah ber-33. Hadis yang serupa tadi. Terjadi pada awal yang saya bahaskan. Maka sahabat-sahabat miskin ini pulang lalu mengamalkan. Tidak lama kemudian. Dalam hadis Bukhari yang dikatakan. Mereka datang kembali. Lalu berkata. Ya Rasulullah. Bahwa sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan sabda anda. Dan mengamalkan juga. Artinya apa? Mereka ngalahin kali. Mereka mengalahkan lagi kami dari sisi pahala. Karena zikir itu pun diamalin sama mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Diberikan ke kiat yang lain. Diberikan ke jalan keluar yang lain. Seperti tadi diajarkan zikir itu. Jawaban Nabi SAW sederhana. Memotivasi sahabat yang miskin. Itu karunia Allah. Yang Allah kasih kepada siapa yang dia mau. Maksudnya teman-teman sekalian. Mintalah kalian kepada Allah. Agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kaya itu. Coba cari karunianya Allah SWT. Jangan bergerak. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan. Setiap gerak upaya. Allah akan nilai dan Allah akan memberikan berkah. Yang salah kalau seorang Muslim vakum. Bahkan kadang-kadang subhanallah kerja di sebuah tempat yang haram. Lalu mengatakan saya mau makan apa ya kalau saya keluar dari sini. Lalu anda waktu dirahim ibu anda selama sembilan bulan pernah berfikir gak makan dari mana. Ibu kita setengah mati ngunyah makanan. Lalu kita mengambil sari patinya. Dia setengah mati minum yang bergizi. Ya yang menutrisi tinggi dan seterusnya. Kita cuma memiliki hari patinya. Sembilan bulan kita gak pernah pikir makan dari mana. Waktu kita masa anak-anak belasan tahun. Bahkan mungkin anda sampai SMP, SMA. Itu anda tidak pernah berfikir dari mana orang tua kita dapat uang. Kita cuma tahu butuh bayar ini, butuh beli ini dan seterusnya. Cuma mengeluh saja dan dibelikan. Dari mana anda pernah berfikir gak dari mana uangnya. Kita makan terus bertahun-tahun. Kenapa setelah dua tahun, tiga tahun kerja di sebuah instansi yang haram secara agama. Konsekuensi tanggung jawabnya besar hari kiamat. Lalu anda mengatakan kalau saya keluar, saya mau kerja di mana. Subhanallah. Dulu masih bayi, belum punya titel sarjana, tidak pernah takut. Sekarang sudah sarjana ketakutan. Mana iman dan amal salat kita. Mana keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus difahami ikhwan dan akhwad sekalian. Bahwasannya Allah azza wa jala akan menentukan dan memastikan janjinya. Sebagaimana Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Innallaha la yugayruma biqawmin. Hatta yugayruma bi'anfusim. Allah gak akan ubah keadaan satu kaum. Sampai mereka sendiri mengubah diri mereka. Harus berupaya. Berusaha. Baru Allah keluarkan. Orang sakit, kata ulama, lebih cepat sembuh dengan dia ikhtiar. Coba tanya, konsultasi sama dokter, minum obat, ikhtiar bertanya. Daripada orang yang vakum duduk, tidur, nanti sembuh sendiri. Pasti berbeda. Maka harus seseorang itu bergerak di dalam agama Islam. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Baik, contoh yang ketiga. Secara rasional saja saya kasih. Mesjid ini sekarang. Saya cerama, antum dengar. Kita semua insya Allah dapat pahala. Kalau ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita keikhlasan itu. Hadir di masjid. Solat, tahiyat masjid. Kita nunggu antara solat dengan solat. Ini juga termasuk insya Allah. Sampai duhur nanti. Kemudian hadir di majlis ilmu. Banyak sekali fadilah yang kita dapatkan nih. Saya sering kasih contoh di pengajian saya teman-teman sekalian. Kalau saya solat. Lalu teman saya juga di sebelah solat. Saya mengajak dia. Tadi dia gak solat. Saya panggil. Ayo solat ya? Dia solat. Saya dapat pahala. Misal contoh saja dikasih pahala sama Allah seratus. Dia juga dapat pahala seratus karena dia solat. Dua-dua dapat pahala. Tapi saya karena mengajak dia dikasih pahala sama Allah. Seratus persis pahala dia tanpa dikurangin dari pahala dia. Plus. Bonus. Saya dapat dua ratus karena ngajak orang. Tapi pernah gak kita berpikir bahwasannya orang yang bangun masjid ini panen pahala semua orang yang solat. Artinya dari mana orang bisa bangun masjid? Dari harta ikhwahat sekalian. Harus punya uang. Harus punya pendapatan. Tapi pendapatannya sumbernya halal. Keluarannya jelas kemana. Bukan dipakai foya-foya. Bangun masjid. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan. Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah. Masjid Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ustaz saya gak mampu bangun satu masjid. Gak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi. Sebesar cakaran kaki burung di tanah. Semampu kita cuma ikutkan 10 ribu rupiah. 100 ribu rupiah. Digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi beda orang yang menggunakan harta itu besar sekali. Besar sekali gitu kan. Dia akan dapatkan pahala. Bayangkan kalau masjid ini menampung seribu orang misalnya. Atau dua ribu orang. Setiap orang yang sholat. Berapa banyak pahala yang didapatkan. Sementara tadi saya kalau ngajak teman saya satu orang. Saya selalu dapat pahala dia. Bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini? Rumah anak yatim. Perbaikan jalan. Banyak sekali. Kegiatan-kegiatan sosial. Mencetak Al-Quran. Belum lagi kalau kita bicara jihad di jalan Allah SWT. Dan ini peran yang paling besar dari Uthman bin Affan. Yang akhirnya membeli surga dengan hartanya. Karena beliau luar biasa dalam menginfakkan hartanya. Dan subhanallah. Kata kuncinya di sini. Uthman bin Affan tidak punya ijazah dari Amerika ekonomi. Uthman bin Affan tidak faham komputer zaman dulu. Uthman bin Affan adalah seorang yang lahir dari Mekah. Belum bisa membaca dan menulis. Karena masyarakat Mekah itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kita lihat nanti bagaimana kekayaan yang Allah SWT bukakan. Karena satu kata kuncinya. Sumbernya halal. Kemudian rajin berinfak. Itu dibukain sama Allah SWT. Berapa banyak orang yang punya ijazah S1, S2, S3, profesor. Biasa saja keadaannya. Berapa banyak orang yang punya perusahaan? Banyak. Besar. Mobilnya mewah. Tapi pada saat meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya. Karena terlibat dalam masalah ribawi. Apakah ini yang dianggap presasi dunia ikhwah dan akhwah sekalian? Atau seseorang yang dasarnya memang tidak punya ijazah. Bukan saya katakan anda vakum. Jangan cari ijazah. Bukan. Saya ingin membuka wacana. Ternyata bukan ijazah yang menetangkan sebuah rezeki. Tapi kita keyakinan kepada Allah SWT sebagai pemberi rezeki. Yang akan membuka itu. Yang akan Allah SWT berikan kepada kita. Sumbernya. Jelas. Halal. Dan dikeluarkan di jalan Allah. Rajin mengeluarkan jalan Allah. Kita yakin titipan dari Allah. Maka secara otomatis Allah akan limpahkan. Apa yang sebenarnya kita minta.